Intro Oke pemirsa Kita jumpa kembali dengan MyBanker Channel Kali ini MyBanker Channel berada Di bengkel CCR Auto Service Dengar-dengar sih Bengkel ini sangat canggih dalam Menyelesaikan semua permasalahan mobil Pemirsa bisa lihat sendiri Bagaimana antusiasnya pelanggan Masuk ke bengkel ini Apa sih kelebihannya di bengkel ini Padahal tempatnya Sangat sederhana Oke pemirsa ayo kita ikuti Saya akan mendatangi Pemilik dari CCR Auto Service Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Saya sekarang sudah berada di Bengkel CCR Dan kali ini saya akan Mewancarai Pengelola dari Bengkel CCR Auto Service Oke selamat sore pak Sore Mas Martin Ya dengan Pak Wahidin ya Oke Pak Wahidin Saya dari MyBanker Channel pak Dengan maksud ingin Mewancarai Bengkel CCR nih Saya dengar-dengar Bengkel CCR ini Katanya sih Begitu Wah gitu ya Kedengaran di luaran gitu pak Itu kalau boleh saya tahu nih Pak sejak kapan sih Pak Wahidin mendirikan Bengkel ini Eh terima kasih Mas Martin Sebenarnya CCR itu biasa aja sih ya Mungkin hanya Yang suaranya aja Yang di luar Seperti itu Sebenarnya kita biasa aja Cuman Dalam pengerjaan itu Kami lebih Lebih apa ya Mungkin yang membedakan Dengan penggian yang lain Untuk pekerjaan kami Berpedoman pada Mono Repair Ini di belakang saya Ini laptop untuk Data-data Mono Repair Penerapan pengerjaan Itu Untuk pelayanan Mobil ini Mobil customer Kalau misalkan Ada mogok Dimanapun Jadi Hasil pekerjaan kita Itu ada Kendala Misalkan ya Misalkan ada kendala Dimanapun Kita berangkat Mau di dalam kota Mau di luar kota Selama ini Masih dalam bentuk garansi kami Kita berangkat Adakah kejadian seperti itu Di luar kota Misalkan kerusakannya Kejadian yang cukup unik itu Mobilnya itu Punyanya mas Agus Mas Agus itu Mobilnya Port Fiesta Tahun 2014 Datang ke sini untuk Jumat Mau dibawa pulang ke Magelang Mau dibawa pulang ke Magelang Terjadilah sesuatu Yang tidak diinginkan Dinyawi Jadi van belnya putus Akhirnya Ditelepon Saya harus berangkat ke Magelang Malam-malam Saya bersama dengan mekanik Berangkat ke Magelang Untuk menyelesaikan itu Nyampe sana Itu ternyata Baru diketahui bahwa Van belnya putus Dan itu setelah ditelusuri Putusnya itu karena Kenabati Jadi bukan karena Kesalahan pekerjaan di Magelang Artinya kan di luar Apa namanya yang di geransi itu tadi Betul Tapi bagi kami itu enggak ada masalah Karena customer-nya adalah saudara kami Kita menganggapnya seperti itu Jadi Untuk membantu saudara kita Yang sedang di perjalanan ini Merupakan buah tanggung jawab moral bagi kami Sebagai bank Jadi di saat Kita datang ke sana Di periksa Mas Ini van belnya putus Mas Ini ada batunya yang nempel di sini Mas Kerikil gitu Mas Jadi ada kerikil nempel di sini Oke mas Kalau gitu ini saya bayar berapa Biayanya Kita enggak Enggak minta tarik Jadi Mas Agusnya berusaha untuk kasih Biaya Tapi kita enggak terima itu Yang terpenting adalah Keluahan dari pelanggan itu Ter Apa namanya Terselesaikan gitu ya Jadi Mobil itu pelanggan ini Kalau sudah pakai mobil kan Kepinginnya mobil ini beres gitu kan Ya Beres Dipakai nyaman Tidak ada kendala suatu apapun Nah Disitulah dia mendapatkan Sebuah kenyamanan Ketenangan dalam berkendara Jadi Jaminan kita adalah itu Jadi jangan sampai Customer itu merasa Tidak nyaman pakai mobilnya Makanya kita kasih jaminan bahwa Mau mokok dimanapun Kita berangkat Karena kita yakin dengan kualitas kita Dan selama ini enggak pernah ada Alhamdulillah enggak pernah ada Di sini peralatannya Kira-kira lengkap enggak ya Peralatan Saya rasa Kami cukup lengkap Untuk skala bengkel umum Bahkan Dibanding dealer pun Kalau untuk peralatan elektronik Saya rasa CCR tidak kalah Oh gitu Oh hebat banget nih Jadi Kita itu scanner Kalau untuk Toyota Kita punya scanner khusus untuk Toyota Honda kita juga punya scanner khusus Oh gitu Kita punya scanner yang Code yang bisa online pun kita ada Mungkin di malam Mungkin satu-satunya mungkin ya Oh gitu Scanner yang bisa online Itu langsung ke server Termasuk Ada salah satu scanner universal itu Yang berstandarkan mobil Eropa Sik, sebentar Banyak orang yang belum paham terkait Yang Bapak maksud barusan Langsung online ke server Itu maksudnya bagaimana itu? Jadi misalkan kayak mobil terbaru ya Kita bicarakan Code lah Misalkan ya Code Fiesta itu Dalam penggantian TCM Transmission Counter Mobile Ini harus diprogram Dan programmingnya itu Langsung online Jadi Di saat kita menyalakan scanner Ini langsung terkoneksi dengan Servernya Code Server Code Langsung Langsung Dengan servernya Code Seperti itu Kayak penanganan Immobilizer Suzuki Salah satunya Itu kan Di saat kita program ini Langsung Code nya langsung Dari Suzuki Pusat Kayak gitu Kita bisa melayani Oh Iya Bagus Bagus Oke Pemirsa Ini salah satu kelebihan Daripada Bengkel CCR Auto Service Ya Oleh karenanya Jangan ragu Dan jangan bimbang Jika ada masalah dengan mobil Anda Segera bawa ke CCR Auto Service Karena perlengkapannya sangat Excellent banget Pak Kalau boleh saya tahu CCR Auto Service ini Apa Lebih dekat ke Spesialisasi Atau umum Kalau untuk Pengerjaan Kita umum ya Kita mengerjakan Semuanya Cuman CCR itu Kalau di Kalangan Bengkel Malang itu Cukup Terkenalnya itu Dengan Apa ya Menyelesaikan Robor Shop Jadi Di saat ada mobil-mobil Yang bermasalah Yang Mohon maaf ya Yang belum bisa dikerjakan oleh Bengkel umum yang lain Biasanya rujukannya adalah Kesini Itu dia yang bikin saya penasaran Sampai saya datang kesini Karena kenapa Dari Dari luar daerah Itu Pembicaraan CCR itu Tidak selesai-selesai Maksudnya Bisa memberikan Solusi Tanpa ada masalah Ya itulah Memang kita Kenapa CCR bikin Slogan Your Car Service Solution Karena kita ingin Memberikan sebuah solusi Pada customer Yang mana Customer ini Tadi tidak menemukan Solusi Di bengkel yang lain Seperti apa Pengalaman itu Yang cukup unik Mobilnya Land Cruiser Tahun 2019 Itu Orangnya tinggalnya Di Jakarta Terus browsing Cari bengkel Dapatnya Di link Youtubenya CCR Jadi Beliau melihat Pengerjaan kami Waktu mengerjakan Land Cruiser Akhirnya tertarik Dan kebetulan Dia adalah Aslinya adalah Orang Malang Mobil dari Jakarta Dibawa ke Malang Dibawa ke sini Untuk diperbaiki di sini Karena Di beberapa tempat Di Jakarta sana Beliau penuh Menemukan Bengkel yang Sesuai dengan Yang diharap Aduh Pak Mirsa Mendengarnya Sudah asik Banget ya Ceritanya Dari pemilik Dari pengelola CCR Oke pak Bisa ditunjukkan Mobil-mobil Yang Apa namanya Ada error Di sini Ini Yaris Pinerja Kastomer Dari Universitas Krawijaya Ini penggantian Water pump Sama Maintenance Service Putin Kita Ganti oli Kita juga Ada Untuk Ganti olinya Kita Active changer Jadi Oh ini Active changer Yang Untuk Apa namanya Untuk Menguras Oli Gitu Ya Sebentar pak Mobil Supaya tetap Standar Ya Normal Itu Perawatan Berapa kali Sebulan Atau Ada Mungkin Ada Jarak Tertentunya Sepertinya Gini Ada Dua Perdoman Yang Kita Pakai Pertama Dasar Kilometer Kilometer Itu Ada Beberapa Yang Dikerjakan Di Kilometer 5000 Dan Ada Yang 10000 Jadi Setidak Setiap 10.000 Kilometer Atau 6 Bulan Mana Yang tercapai Lebih dahulu Untuk Kita Lakukan Main Tanen Saksis Punya Orang Mana Ini Universitas Brawijaya Brawijaya Terus Berikutnya Kalau Yang Ini Mobilio Jadi Posisinya Ini Sudah Ya Kayak Gini Ini Mengganti Ini Kita Harus Program Lagi Program Mulai Melihat Dulu Sistem Komunikasinya Salah Satu Contoh Kayak Gini Sistem Komunikasinya Dengan Satu Modul Dengan Modul Yang Lain Itu Enggak Dia Pakai Unpassed Communication Areal Network Jadi Artinya Sinal Digital Kayak Gini Inilah Alak Ami Untuk Mengetahui Sistem Komunikasi Antar Komputer Dengan Mobil Itu Sudah Sudah Ini Berarti Sudah Kalau Seperti Sudah 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 Normal Gitu Ini Sudah Normal Walaupun Gak Bisa Starter Gak Bisa Hidup Sampai Semuanya Dipongkar Kenapa Dari Bengkel Bengkel Dibawa Kesini Gitu Apa Enggak Ngatasi Atau Bagaimana Mungkin Karena Karena Pengakannya Yang Belum Mumpuni Untuk Mengerja Seperti Ini Atau Alatnya Yang Belum Ada Mungkin Ya Yang Jelas Kalau Apa Namanya Keluan-keluan Seperti Ini Memang Sepantasnya Bawa Ke CCR Gitu Ya Saya Menyarankan Kekastomer Gini Jika Anda Mendapatkan Bengkel Umum Yang Rekomended Yang Profesional Yang Kompeten Mengerjakan Silahkan Bawa Ke Bengkel Umum Jika Tidak Lebih Baik Langsung Aja Kedilun Oh Gitu Karena Cukup Berbahaya Mengerjakan Mobil Yang Pule Agrical Bisa Istilah Kalau Dibarakan Penyakit Penyakit Stroke Gitu Ya Kronis Ya Kalau Yang Avanza Avanza Mesin Yang Yang Umum Terjadi Di Avanza Jadi Istilahnya Water Hammer Jadi Ada Air Yang Masuk Ke Silinder Ini Umum Terjadi Masalah Bisa Dari Karya Ini Bocor Akhirnya Air Menetes Ke Manifol Ini Sangat Perawan Ini Kita Ganti Pakai Yang Orisinal Ini Buka Rory Jadi Nanti Kita Ganti Air Nanti Dari Sini Misalkan Hujan Menetes Ke Filter Masuk Ke Ruang Silinder Akhirnya Terkompresi Dan Stannya Bengkok Bahkan Blok Bisa Batak Itu Yang Terjadi Yang Menjadikan Bisa Terun Mesin Akhirnya Harus Terun Mesin Oh Ini Turun Mesin Kita Mengatasi Efek Sampingnya Tapi Penyebabnya Belum Penyebabnya Dari Ini Sama Filter Nanti Kita Desen Ulang Filter Kita Sedikit Kita Modifikasi Jadi Misalkan Ada Air Yang Menetes Masuk Filter Tidak Akan Menyebabkan Mesin Ini Water Hammer Lagi Hanya Karena Ini Ya Ini Teman Avanza Yang Biasa Pake Avanza Senia Pasti Sudah Faham Oke Kalau Yang Mobil Ini Ini Terusakan Sensor Kenal Pop Akibatnya Apa Bisa Seperti Itu Terusakan Sensor Kenal Pop Itu Karena Penggunaan Bahan Bakar Yang Tidak Sesuai Dengan Spek Penggunaan Bahan Bakar Tidak Sesuai Dengan Spek Contohnya Gimana Misalkan Seharusnya Mobil Ini Nilai Rond Nya Itu Adalah Minimal 90 Sarannya Adalah Rond 92 Jadi Dia Biasa Pake Pake Bensin Itu Premium Akhirnya Oxygen Sensor Cepat Terus Oh Iya Pake Ampe Premium Sudah Selesai Oke Oke Yang Ini Baru Mau Service Ini Keluhannya Apa Ini Kalau Ini Tidak Ada Keluhan Ini Servis Hanya Servis Routine Dulu Ini Pernah Trouble Dari Beberapa Bengkel Tidak Selesai Terus Akhirnya Alhamdulillah Terus Dari Beres Sekarang Kita Arahkan Untuk Routine Servis Dalam 10.000 Kilometer Sekali Oke Kalau Yang BMW Ini Karena Mobil Sudah Lumayan Terumur Jadi Masalahnya Cukup Kompleks Ada Satu Injektor Yang Rusak Terus Sensor No Kenas Nya Rusak Juga Injektor Kita Kalibrasi Ulang Untuk Injektor Sensor Nanti Kita Ganti Ini Masih Dalam Penayanan Oke Suzuki Suzuki Baleno Ya Suzuki Baleno Ini Apa Keluannya Ini Awalnya Overheat Overheat Karena Pemakaian Radiator Air Radiator Jadi Tidak Pake Radiator Jadi Pake Air Biasa Akhirnya Terjadi Kurusi Kita Perbaiki Pipa Pipa Bisa Dilihat Disini Iya Iya Kupanya Ini Kita Ganti Sama Yang Belakang Itu Akibat Dari Pake Air Biasa Bukan Air Coolen Kami Selalu Menyarankan Bahwa Air Radiator Itu Harus Pake Coolen Yang Bagus Jadi Tidak Menyebabkan Kurusi Selama Ini Banyak Yang Sawah Menggunakan Air Biasa Akhirnya Kurusi Biayanya Membengkak Membengkak Betul Betul Lah kok bisa turun mesin Kaitannya dimana itu Karena airnya ini Air biasa Akhirnya di dalam mesin ini Terjadi kurusi Akhirnya air itu Tersumbat Menkropos ke jalur yang lain Dan Beberapa Titik itu Menyumbat Sampai pipa ini Kropos Pipa itu Sampai Kropos Kita turunkan Mesinnya Kita bersihkan Ganti pipa Dengan yang Origine Coolen Dengan yang Bagus Sudah Masalah Sudah teratas Ini metik Atau manual Ya Pak Ini manual Manual Yang metik Yang ini Keluhannya apa itu Mobil Pak Jero Tidak bisa jalan Sama sekali Kenapa itu Metiknya problem Jadi metiknya Ngelos Saat dipakai Perjalanan Tiba-tiba Terjadi Nyendat Diapakan Akhirnya Begitu Sudah gak bisa jalan Sama sekali Baru Di direct Bawa ke sini Dalam proses Nanti kita bisa Lihat di sana Yang dikerjakan oleh Mekanik kami Di sana Ini untuk Pengerjaan mesin Kita Sediakan alat Ukur khusus Yang memang Dirancang Untuk mesin itu sendiri Yang ini Juga tidak Semua bengkel Menyediakan Karena biasanya Sudah langsung Diserahkan ke Bengkel kubur Ini contohnya Karena air masuk Ini setangnya Ada di bengkong Harusnya lurus Iya Ini harusnya lurus Ini water hammer Istilahnya Masuk ke selinger Akhirnya Jadi Kayak bimu Padahal hanya Tetesan air yang Masuk ke Setelah Kita kerjakan Kita perbagi Kontrolnya Dari sini Nanti Jadi semua ini Kita ukur lagi Kita sesuaikan Dengan standarnya Standarnya berapa Kita lihat Di manual meter Sudah Jadi Saya jamin Bahwa Kalau turun mesin Di sini Ini pekerjanya Pasti Presisi Kalau alat ukurnya Ada semua Ya Yang punya Pajero Tadi yang ini Ini Metiknya Probel Tadi Terangkat-terangkatnya Ada di sini Terangkat-terangkatnya Ini Yang kita Overhaul Silnya kita Ganti Lampasnya Kita Ganti Kita Sudah Sangat Berpengalaman Dengan penanganan Metiknya Pajero Sudah Perkali-kali Kita Bongkar Oke Oke Saya kira Sampai di sini Ya Bincang-bincang kita Terima kasih Atas waktunya Ternyata Pemirsa Kelebihan Di sini Adalah Dari Peralatannya Sangat lengkap Dari yang Kecil Terkecil Peralatan Yang paling Terkecil Sampai Yang paling Modern Itu Ada Semua Di sini Oleh Kerenanya Jangan Regul lagi Bawa Segera Mobil Anda Apabila Ada Trouble Ke CCR Autoservice Oke Pak Wahidin Terima kasih Atas waktunya Terima kasih Banyak Terima kasih Pemirsa Kita Berjumpa Di bali Di Bengkel-bengkel Berikutnya Terima kasih Telah Mengikuti Kami Terima kasih Siapa Pak Saya Pak Teguh Pak Teguh Alam Wajib Kapisu Ida Awsacar Dua Datang Kesinilah Merangka Apa Pak Saya Baru Beli Mobil Karena Saya Tidak Tahu Mesin Dan Saya Memang Kenal Dekat Dengan Pak Wakil Mulai Awal Mulai Masih Seperti Ini Sehingga Saya Tahu Kepribadian Kerjanya Istimewa Saya Tahu Sendiri Kepribadian Setiap Harinya Kerjanya Luar Biasa Makanya Banyak Bengkel Saya Melih Sini Karena Nilai Kerahanian Betul Betul Tahu Jawa Oh Gitu Saya Yakin Karena Saya Tahu Sendiri Mobil Bapak Mobil Apanya Saya Dulu Toyota Aninjan Super Sekarang Saya Yang Karena Saya Profesi Saya Guru Kecil 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 Oh Gitu Tadi Yang Hagia Itu Ya Pak Ya Itu Rusak Apanya Ini Skok Bagger Karena Saya Belum Bisa Beli Baru Saya Ken Alhamdulillah Saya Setiakan Pak Wakil Sama Tim Melihat Bagaimana Kondisi Yang Mau Saya Beli Sehingga Saya Kekurangannya Apa Nanti Saya Nampak Alhamdulillah Ini Sudah Ready Sudah Siap Dipakai Seperti Model Bagaimana Meskipun Mobil Sek Tapi Gayanya Sudah Baru Baik Bodinya Mesin Dan Sebagainya Alhamdulillah Saya Lihat Estimli Wakti Artinya Sekarang Sudah Siap Pak Kalau Boleh Saya Minta Cura-kira Ada Pesen Apa Pak Untuk Yang Punya Mobil Pak Oh Ya Bagaimana Rekan Semuanya Malang Raya Indonesia Alhamdulillah Saya Bisa Berkenaan Pak Wakil Yang Wahai Dulu Dia Baik Baik Dan Merti Kerja Sosialnya Di Masyarakat Karena Beliau Berangkat Dari Kecil Baridak Nol Dengan Hasil Seperti Ini Yang Saya Tidak Tahu Yang Memberi Yang Beri Seperti Ini Saya Banyak Percaya Oleh Itu Rekan Rekan Semuanya Yang Punya Mopi Saya Tidak Promosi Saya Berharap Kita Ambil Orang Orang Yang Jujur Orang Yang Punya Kekuatan Akidah Bagus Nilai Yang Kita Jari Orang Yang Kinerja Bagus Karena Banyak Mobil Banyak Mobil Banyak Montir Yang Tidak Secara Manusiaan Lalu Yang Di Atas Itu Bisa Saya Pada Rekan Semuanya Ambil Mobil Terutama Yang Sudah VTI Hingga Bisa Mengarahkan Kesini Terima Terima Kasih Terima Kasih Terima Sampai 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 Terima kasih telah menonton!